jumpa lagi dengan saya Ria di channel saya yaitu Solmet 8 9 10 kali ini akan saya bacakan prediksi cinta minggu kedua untuk jodiac Sagittarius di bulan Mei 2021 Oke saya saya save dulu kartunya ya saya save dulu kartunya Tuhan jagakan dia-biar kekasihku cinta sejatiku Duhai alam semesta berikan saya 10 kartu untuk prediksi cinta jodiac Sagittarius di bulan minggu kedua bulan Mei 2021 Cinta sejatiku aku sungguh mencintai sungguh menyayangi setulus hatiku Tuhan jagakan dia-biar kekasihku aku tetap minggu aku sungguh mencintai sungguh menyayangi ya baru del 1 2 3 4 5 6 tinggal 4 kartu lagi ya setulus hatiku setulus hatiku Tuhan jagakan dia-biar kekasihku Tuhan jagakan dia-biar kekasihku dan tetap milikku oke sudah 9 kartu saya carikan satu lagi kokoh oke saya mendapatkan 11 kartu untuk Jodiac Sagittarius dan di the bottom of the decknya ada the hangman namun saya tidak tampilkan untuk the bottom of the decknya saya hanya menampilkan 10 kartu saja oke yang pertama ada the devil yang kedua ada five of cups yang ketiga ada two of wands yang keempat ada ace of wands yang kelima ada ace of wands yang keenam ada ace of sword yang ketujuh ada ace of sword yang kedelapan ada ace of cups yang kesembilan ada six of cups yang kesepuluh adalah knight of cups the bottom of the decknya ada the hangman ya tapi ada 11 kartu ada kelebihan tadi ya di kartu space 11 ace of cups ya itu tambahan saja saya harus konsisten ya bahwa saya harus memilih membaca 10 kartu saja tetapi kalau memang ada yang lebih ya itu saya akan masukkan gambarannya ya oke di kartu devil ya divide ini sepertinya hubungan yang beberapa dari kalian mengalami hubungan toxic hubungan yang membuat kamu terlalu terobsesi gitu dengan dia secara fisik ya atau seseorang ya vice versa ya seseorang yang kamu pikirkan ini dialah yang memiliki energi toxic karena dia hanya menyukai kamu melalui fisik kamu saja gitu jadi perlu diambil jarak ya mungkin sikap dia yang toxic ini membuat kamu merasa sikapnya kurang imbang yang membuat kamu harus kamu kebanyakan bersedih disini ya karena dia sering pergi ya tanpa kabar tiba-tiba muncul lagi gitu ya ini toxic buat kamu dan akhirnya kamu ingin sekali move on dari dia oke karena ada five of cups ya five of cups sama devil kemudian kita lanjut lagi ke two of ones sepertinya beberapa dari kalian ingin melepas ya di two of ones ini ingin mengambil keputusan ya oke dan di ace of ones beberapa dari kalian mungkin ketika hari lebaran nanti ya atau lepas dari lebaran kalian mungkin akan go traveling ya disana kalian akan bertemu dengan seseorang ya yang yang mungkin naksir sama kalian ya jangan ragu-ragu untuk komunikasi dengan dia siapa tau dari situlah kalian akan mendapatkan satu gagrapan yang lebih lanjut ya dan di karena ini ada ace of ones ya akhirnya kesedihan kamu ini akan terobati beberapa dari kalian karena kalian juga lagi ingin move on ya kalian lagi dalam suasana bersedih gitu ya suasana hati kalian lagi galau-galau nya dengan hubungan toksi kalian kemudian kalian ingin melepas ya tiba-tiba pas nanti pas hari lebaran atau kalian lagi berkunjung ke luar dari di luar rumah gitu kalian akan bertemu dengan seseorang ya jika ada tanda-tanda seseorang naksir sama kamu ya atau ajak kamu bicara cobalah apa ya ladennya dia ya siapa tau jangan menutup diri ya siapa tau orang ini adalah orang yang kalian cari ya dan saya lihat di momen ini akan membuat kamu terobati ya jangan menutup diri oke di eight of ones disini akan ada komunikasi yang yang intens dengan seseorang yang baru ya ya dan mungkin kalian akan komunikasi ini akan membawa kalian ke rencana-rencana selanjutnya dalam satu sebuah hubungan baru oke kemudian di kartu ace of sword ya bulatkan tekat kalian ya jika memang kalian ingin melepas dari melepas diri dari hubungan toksik yaudah jangan ragu-ragu untuk melakukan itu ya daripada kamu terus merasa tersisi terpuruk ya karena disini ada saya melihat ada egg of sword ya beberapa dari kalian mungkin merasa pesimis ya merasa sendiri ya mungkin pesanan kalian ini lebih mengutamakan hal lain daripada kalian sehingga kalian merasa malu ya atau beberapa dari kalian seperti karena kalian merasa sendiri kalian tidak ada mood untuk jalan-jalan keluar gitu ya kemudian kemudian di egg of cups saya melihat disini beberapa dari kalian mungkin perlu healing ya kalian masih six of cups kalian masih mengingat-ingat masa lalu kalian yang indah yang bagi kalian indah tetapi sebenarnya ini adalah toksik ya indah tetapi menyakitkan jika kamu bertanya tentang apakah dia akan kembali kepada saya ya dia akan menawarkan hubungan lagi ya karena disini ada six of cups dan night of cups ya yang terpenting disini kamu sudah mengobati diri kamu dengan healing tadi membuang pikiran negatif kamu ya kalau kamu masih mencinta dia masih belum bisa terlepas dari bayang-bayang dia tentang masa lalu kalian ya masih merindukan dia ya ya terima dia saja ya namun dengan diri kamu yang baru diri kamu yang sudah move on coba kamu lihat teriaksi dia ketika dia kembali menawarkan hubungan baru lagi ya kamu enjoy aja jalaninnya ya gak usah terlalu memberat hati kamu ya memberatkan hati kamu dengan terlalu baper gitu ya gak perlu yang penting disini kamu sudah healing dari masa-masa toxic kamu dengan dia dan jika dia kembali ya udah terima aja dia namun kamu tetap jaga komunikasi kamu dengan orang yang kamu kenal di luar dari dia ya supaya tujuannya kenapa supaya kamu gak fokus ke satu orang aja apalagi dia ini kan sudah ada tanda-tanda toxic ya ini bisa saja vice versa ya jadi bisa jadi orang baru yang yang toxic atau pesan kalian sekarang tapi saya melihat disini lebih condong ke orang lama gitu yang toxic dan orang baru adalah pengobat kamu ya dia akan datang ya pesan kalian ini yang toxic ini dia akan datang lagi ya dengan diri yang baru mungkin dia akan minta maaf sama kamu tapi kamu jangan lengah ya kamu gunakan pelajaran yang sudah kamu dapatkan dari dia kemarin kamu pernah tersakiti oleh dia kecewa karena dia ya yang dia sudah berbuat sesuka hatinya karena kamu sudah tahu bahwa dia ini toxic ya kamu jalaninnya biasa-biasa saja gak usah baperan sama dia tunjukkan diri kamu yang baru juga nanti kamu akan lihat ya nanti reaksinya seperti apa selanjutnya dan inilah saatnya kamu bisa memilih apakah kamu benar-benar akan melepas atau tidak nanti kamu akan melihat reaksinya setelah kamu healing kamu akan leberingan gitu ya untuk menjalani umur ini ya karena dengan healing kamu kamu akan pikiran kamu akan menjadi lebih positif ya dan aura positif kamu itu justru yang sudah lepas dari kegelawan itu justru kamu akan tampil berbeda di mata lawan jenis kamu ya sehingga pencaran aura positif kamu ini mengundang banyak cinta yang akan datang kepada kamu ya kemungkinan disini kalian akan menemukan cinta baru karena disini ada kartu tambahan yaitu Ace of Cups ya kemudian beberapa dari kalian orang baru inilah yang akan menjadi cinta sejati kalian atau awalnya dia memang toxic awalnya dia memang toxic seseorang yang sudah lama berumuran dengan kalian ini tapi setelah kalian healing setelah kalian gak baperan lagi setelah dia melihat penampilan baru kamu pancaran aura positif kamu yang baru dia akhirnya merasa jatuh cinta kepada kamu dan disinilah awal mula cinta sejati terjadi oke dan di bottom of the deck ada the hanged man berarti disini dia akan kepikiran sama kamu ya mungkin dia akan tergantung oleh cinta kamu ya yang kemarin dia mempermainkan kamu saat melihat aura positif kamu ya aura ringan kamu ya enjoy kamu ya membuat dia semakin menjadi terpikat dan tergantung kepada kamu ya hatinya menggantung kepada kamu oke jadi jadilah manusia yang jauh dari apa ya sikap baperan gitu baperan ya jangan terlalu baper sama pasangan kalian atau masalah-masalah yang dia munculkan atau masalah apapun yang terjadi dalam hubungan kalian gak usah terlalu baper jangan dimasukkan ke dalam hati dan jangan jadikan hal yang penting untuk dipikirkan oke yaudah apapun yang terjadi enjoy aja oke jadi dengan kamu membentuk diri kamu yang baru ya diri kamu yang lebih berpikir positif dan lebih mencintai diri kamu ya mencintai diri kita itu adalah bagaimana kita mengatur diri kita mengatur sikap kita ya membawa jiwa kita ke arah yang lebih membangun lebih apa ya lebih cerah gitu ya lebih positif gitu lebih beribawa lebih dewasa ya lebih enjoy lebih tenang ya apa-apa dibawa enjoy apa-apa dibawa dibawa enak aja gitu ya ada caranya kamu untuk marah coba ganti cara marah kamu ya dengan cara diam aja ya gak terlalu respon sama orang ini ya kamu memintingkan diri kamu aja dulu ya jangan terlalu memintingkan orang lain sehingga kamu yang menjadi berat hati gitu ya siapapun orang yang dekat dengan kita kalau kita membatasi diri kita dari apapun hal negatif yang mereka lakukan kepada kita dengan cara kita seperti membuat lingkaran bahwa batas mereka menyakiti kita hanya sampai disini batas mereka merayu kita hanya sampai disini gitu hanya sampai di titik lingkaran di garis yang sudah kita tetapkan maka kita ya gak apa-apa ya kita kan baik-baik saja ya dan disinilah sikap kamu ini akan membawa kamu kepada orang yang pantas mendapatkan kamu orang yang sedang mencari kamu orang yang lebih baik oke semoga menginspirasi semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.